Duka mendalam dirasakan keluarga saat jasad anak yang tewas tenggelam di sungai Serayu Banyumas tiba di rumah duka. Korban warga desa Sokawera, Banyumas ini ditubuhkan 100 meter dari lokasi kejadian. Pada jasad korban, berusia 10 tahun ini terdapat sejumlah luka lebam diduga akibat benturan benda keras di dalam sungai. Rancaranya korban akan dikemumikan di pemakaman umum setempat. Banyumas ini terdapat sejumlah luka.